Mancini pernah gak jemput? Pernah, pernah. Hampir semua pemain pernah. Mancini loh. Mancini jemput. Mancini jemput. Pelan-pelan. Piala Eropa, juara di Itali. Woy Roberto, jemput saya ya. Oke. Halo Sobat Sporty. Yes. Kembali lagi di Sportcast yang terbaik di Indonesia ini. Betul. Maling lewat, maling, maling. Saingannya bukan maling. Bukan saingannya, bukan maling. Iya, itu. Jebret, woy. Lebih bagus dari Jebret dan Regista. Langsung. Temen semua. Langsung kita klaim. Langsung kita klaim aja, gitu aja. Wangi banget sih, Mat. Hah? Wangi banget. Iya. Sandi, soalnya. Ada kuis sandi harus wangi. Harus wangi. Kita kedatangan siapa hari ini? Hah? Kedatangan siapa? Sandi pas band. Kita sudah kedatangan legenda hidup sepak bola Indonesia. Mantan keeper pernah berkata dari luar negeri siapa lagi kalau bukan. Kurnia Sandi. Coach Kurnia Sandi, selamat datang di Sportcast 77. Mantap sekali gue. Terima kasih. Legenda nih lo. Kita kena tangan. Tangannya gede banget ya? Iya. Tangkap bola. Tangkap bola biasa gini melebar-melebar. Kan saya kecil gak bisa. Tangkap sembarang juga bisa ini. Waduh. Jadi untuk sobat sport yang mungkin beberapa yang belum tahu. Kurnia Sandi ini adalah keeper tim nasional Indonesia. Era sebelum Hendro Kartiko pokoknya. Kalau gue sih nonton dari Seagame 95 ya. Berarti sebelumnya Primavera sampai di sekitar 99 ya mas Kurnia ya. 99 ya. 2000 udah Hendro Kartiko ya? Udah Hendro Kartiko. Oh oke. Jadi ini Kurnia Sandi. Tapi masih jadi keeper kedua kan waktu itu kan. Ada di satu turnamen 2000 berapa ya? Yang 2000. Piala Tiger ya? Piala Tiger 98. 98. Oh 98. 2002 udah gak ikut? Udah gak ada. Itu tahun 99 saya cedera patah kaki. Habis itu vakum 2 tahun dari tim nasa. Terus nyungsep. Tapi kan sempat ke Persik waktu itu kan? Sempat. Sempat itu setelah balik dari cedera. Tapi comebacknya sih di Arema. Oh comebacknya ya di Arema. Tahun 2003. Itu. Tapi aman patah kaki di Indonesia aman. Aman apaan? Tukang urut banyak. Sanggal putung banyak. Tinggal ditarik lurus lagi. Itu kenapa ya Kurnia Sandi sering banget cedera ya? Apa emang gara-gara berani banget duel? Atau gimana? Karena saya nonton Piala Asia 96 tuh cedera kepala ya saat itu ya. Sampai bocor. Sampai gak bisa main lagi tuh di bawah ambulans. Waktu lawan kuai. Pertama kali Hendro Kartiko muncul. Oh iya. Di Asia 96. Pertama kali waktu itu masih jadi cadangannya Mas Kurnia Sandi kan waktu itu. Ya jadi Kurnia Sandi kan keeper utama tuh. Terus Hendro ada keeper muda dari Mitra Surabaya saat itu ya. Mitra Surabaya. Yang jago banget. Akhirnya keeper kedua kan. Main lah lawan kuai. Widodo Ceputra golin salto. Pas. Salto. Oke ya. Yang diri gol terbaik itu. Nah Rony Wabi ya golin. Kemudian ada satu duel Kurnia Sandi ke Hajar Lutut ya kena. Di syuting. Pemain Kuwait ya. Pemain Kuwait. Siapa namanya? Abdul Razak tuh. Abdul Razak Kuwait. Tolong nanti kan serang Instagram Abdul Razak. Bukan dia. Nah sejak pas hari itu Kurnia Sandi harus digotong keluar dan cedera. Dan Hendro Kartiko muncul waktu itu ya. Hendro Kartiko muncul. Hendro Kartiko muncul. Tapi setelah itu comeback masih menjadi keeper utama timnas. Udah 97 kan? Masih. Masih sampai 98 kan. 98-99 waktu itu. 97 sih James jadi keeper utama lagi ya. 97 sih James bareng almarhum. Listianto ya. Oke. Tapi kalau banyak mungkin netizen yang sekarang ya. Yang penggemar sepak bola sekarang itu tidak tahu kiprah. Kiprah lokal ya. Kalau kiprah internasional semua orang tahu tuh. Tapi kiprah lokal memulai karir di mana dulu waktu itu? Dari junior sih saya di klub di Semarang. Sebelum di klub Semarang saya di SSB Tugu Muda. Semarang tuh? Di situ ownernya Coach Sartono Anwar. Oh Bapaknya Nova Arianto. Bapaknya Nova Arianto. Setelah ikut SSB Tugu Muda. Waktu itu kan ada kompetisi internal. Ya. Kompetisi internal Semarang. Semarang U15. Abis itu saya masuk ke klub S3. Punyanya Om Sartono juga. Di situ ikut kompetisi kelompok umur U15. Itu saya baru pertama kali jadi keeper. Jadi di Tugu Muda itu sebelumnya saya jadi. Dulu kan masih ada sayap panan, sayap kiri. Kiri dalam, kiri luar? Enggak, kanan luar garis ya. Oh kanan luar garis ya. Bagi nantet bendera juga. Ada gawang dong. Ada gawang. Di situ kanan luar. Karena dua kakak saya sempat duluan jadi pemain bola. Oke. Di situ setelah satu tahun akhirnya. Kakak ngusul, yaudah kamu jadi keeper aja. Biar kita bisa latihan bareng di rumah. Padahal di rumah gak ada lapangan. Cuma ada garasi doang. Dua kali tiga meter. Pakai bola pasik. Yaudah di situ sering latihan. Akhirnya saya pindah jadi keeper. Baru satu bulan. Ikut kompetisi internal itu yang U15. Oke. Di situ ikut kompetisi. Itu seleksi lagi? Enggak. Udah pasti main? Udah masuk, udah pasti main. Dari penyisian sampai final. Alhamdulillah gak kebobolan. Dan waktu itu S3 juara. Habis itu juara. Nah setelah. Klub S3 itu juara. Ada seleksi untuk. Dulu kan ada Piala Hurnas. Iya, iya, iya. Piala Hurnas usia U15. Di situ kepilih. Udah main-main sampai juara Jawa Tengah. Juara Jawa Tengah. Terus ikut putaran final di Jakarta. Final. Di semi-final kalah sama DKI. Habis dari situ. Kembali lagi ke Semarang. Ada seleksi untuk Diklat. Diklat salah tiga. Oke. Oh ini penghasil-penghasil. Penghasil-penghasil. Timnas nih. Bambang. Bambang Pemungkas. Kurniawan. Tugio. Tugio juga dari situ ya? Dari situ juga. Oke. Supriyono yang sekarang jadi komentar. Itu. Sepulang dari Hurnas itu seleksi Diklat. Yang dari Semarang berangkat satu tim tuh. Oke. Tim yang masuk semi-final ini? Iya. Tim dari PCS Junior. Oke. PCS Junior berangkat semua seleksi di salah tiga. Ya Alhamdulillah cuma saya aja yang keterima. Karena waktu itu kan kalau di Diklat itu. Kita masuk itu menggantikan angkatan yang keluar. Jadi waktu itu ada dua keeper yang sudah lulus. Berarti kan nyari dua keeper lagi. Nah disitu Alhamdulillah saya masuk. Udah disitu selama dua tahun setengah. Saya kelas dua SMA itu. Eh kelas tiga SMA. Ada turnamen antar Diklat. Oke. Seluruh Indonesia. Disitu kita main di Bogor. Di lapangan Semplak gitu. Final ketemu Diklat Padang. Kita kalah di penalti. Kalah di penalti. Habis itu. Nah ternyata disitu ada talent scouting. Oke. Dilihat siapa pemain-pemain yang terpilih. Masuk Timlas U19. Oh langsung itu ya? Iya. Langsung Timlas tanpa klub profesional berarti waktu itu ya? Enggak. Ya karena waktu itu kan. Untuk kelompok umur itu. Diklat. Oke ya ya. Kalau dulu ya gitu ya? Diklat disitu kan belum ada kompetisi yang lain. Oke oke. Diklat itu dipilih. Saya masuk kloter terakhir. Ya ternyata waktu. Masa seleksi itu sudah berjalan sekitar dua atau tiga bulan. Saya masuk kloter terakhir. Saya masuk itu ada lima keeper. Masuk lima keeper. Saya masuk kan jadi enam. Setelah seminggu seleksi disitu ada pencoretan. Yang jadi dari enam keeper tinggal dua. Saya sama Ari Supriyarso. Ari Supriyarso yang sempat di Arseto waktu itu. Nah yang lucunya. Empat saingan saya itu begitu gak terpilih. Jadi jutek ke saya gitu. Karena baru datang nih. Baru datang satu minggu. Anak baru sosokan seminggu udah masuk. Itu lagi makanya. Begitu ya. Habis-habis terpilih itu kan kita persiapan lagi untuk ke. Waktu itu tuh targetnya hanya untuk. Kami tahunya sebagai pemain. Untuk pelajar Asia. Waktu itu kita gak tau kalau bakalan dikirim ke Itali. Ini cikal bakal Primavera. Primavera. Waktu itu kita gak tau bahwa kita ini akan dibawa ke Itali. Latihan yang gila-gilaan. Kayak makan obat. Sehari tiga kali. Waduh. Ya mungkin nanti bisa-bisa tanya ke Kurniawan. Ke Bimasakti. Ada satu momen kita latihan kan lari. Lari keliling kampung di Sawangan tuh. Oke. Di Sawangan kita sampai maghrib itu belum selesai. Sampai maghrib belum selesai. Sampai warga-warga disitu. Bang udah bang udah maghrib. Sedi gak? Kadang yang namanya kipar kan. Tau sendiri lah fisiknya kan paling kuat kan. Iya. Lari paling belakang. Sambil lari jadi. Sambil nangisnya tuh kapan selesai. Itu program pelatihan dari pelatih berarti? Dari pelatih. Pelatihnya siapa waktu itu? Om Danur Windo. Waktu itu kan Om Danur Windo jadi asistennya Polosin kan. Oh iya iya. Jadi metode-metode kepelatihan mengadopsi dari. Polosin. Polosin. Waktu itu kan barengan juga sama tim senior lagi TC juga gitu. Yaudah kita nikmatin aja lah lari sambil nangis. Berarti siapa aja tuh saat itu? Kurnia Sandi. Kurniawan udah ada? Saya Kurniawan. Bima. Supriyono. Yeyen. Eko Purjianto. Ismayana. Ilham Romadona. Kusnadi Adang. Kusnadi Adang. Eko Purjianto. Eko Purjianto. Disiksa tuh? Disiksa. Atau Om Danur? Ada momen kita habis latihan fisik gitu. Kita bangun tidur gak bisa bangun. Badan sakit. Kayak orang baru fitness pertama kali. Betul, betul. Kadang kan kalau di sawangan kalau coba cek di sawangan ada dari mes turun ke lapangan. Itu ada tanjakan tuh. Kita turun ke lapangan aja udah gak bisa. Tapi harus dipaksa latihan lagi di hadap itu. Harus dipaksa latihan. Tapi kalau udah jalan latihan hilang. Berasanya kalau udah tidur, bangun tidur yaudah. Tapi itu berefek tidak program latihan sekeras itu atau dari diklat sampai ke atas itu. Berefek tidak untuk sosok secara pribadi ya, Kurnia Sandi sendiri gitu. Mungkin yang dari main dari garasi yang tidak peduli dengan taktik, tidak peduli dengan apapun. Ya efeknya sih kondisi fisik kita terjaga. Bahkan waktu itu, waktu kita Primavera itu kita main bukan 2x45, 2x90 pun kita kuat. Betul? Empat babak. Empat babak kuat gitu. Gak ada babak pertama oke, babak kedua-dua. Gak ada, gak ada, gak ada. Bola kemana aja teman-teman dikejar-kejar terus gitu. Nah tim 19 ini akhirnya yang berangkat ke Italia. Ke Itali. Ada yang dicoret gak saat itu? Yang pelat nasawangan. Waktu yang tesnya terakhir itu emang udah pemain-pemain yang bakal dikirim ke Itali. Di Muminnya kapan tuh pas? Nih kalian akan berangkat ke Itali pas tau itu tuh. Ya pas pencoretan terakhir itu. Itu baru tau ya? Belum tau malah. Oh belum tau ke Itali. Belum tau kalau kita bakal ke Itali. Cuman kita denger-denger aja Om Danur lagi ke Itali untuk ngeliat kondisi lapangan apa segala macem gitu. Sama petinggi-petinggi di Sampdoria gitu. Tapi kan kita waktu itu kan masih kecil gak ngerti apa-apa. Gak ngerti aja cuma main bola aja. Berarti tahunnya tuh pas berangkat? Pas udah mau berangkat baru tau? Ya menjelang berangkat. Menjelang berangkatnya kita ke Itali nih. Pikirnya cuma seminggu dua minggu. Gak bisa planning ya? Aduh saya mau jalan-jalan ke Atalanta. Tapi itu ada momen sendiri itu kalau udah nyampe sana. Kita latihan awal-awal kompetisi kan. Kita di Indonesia udah superior. Paling jago? Paling jago. Begitu nyampe kesana tahun pertama kita cuma tengok kanan, tengok kiri. Kita ngejar bola sebelah kiri, bola doper ke kanan. Kita ngejar kanan, bola doper lagi ke tengah. Jadi memang tahun-tahun pertama itu, bulan-bulan pertama kita memang benar-benar belajar sebab bola. Adaptasi ya? Adaptasi. Dan yang paling berat itu cuaca. Cuaca. Dihirin? Ya kan pas pertama kali datang kan kita pas musim panas tuh. Musim panas kita kuat lah. Orang panasnya lebih panas dari Jakarta. Apalagi panas Jakarta. Sombong, sombong. Langsung musim dingin. Iya begitu. Nah abis kita persiapan musim panas di sana, kita baru ikut event yang pelajar Asia di Kolombo, Sri Lanka. Saya masih ingat bulan Agustus. Kita berangkat ke Kolombo. Turnamen kita nomor dua, kalah lagi sama Thailand. Kita balik lagi ke Itali. Pikir kita masih banyak, masih rame orang kan di sana. Karena kita pas datang musim panas. Masih waktunya orang-orang lagi berlibur, ngabisin duit kan orang-orang sana kalau musim panas. Sampe sana kok gak ada orang, teman-teman kita pada kemana gitu. Yang bening-bening pada kemana gitu. Begitu kita datang lihat yang ada. Ya mohon maaf, nenek-nenek aja sama kakek-kakek tinggal di situ. Di Tavarone itu. Di Tavarone gitu. Di Tavarone. Karena kalau musim dingin gak ada orang. Gak ada orang, dia tinggal penduduk asli di situ aja. Selimutan lah. Bakar barah, api. Gosok kuli. Ya itu. Ya mungkin pengalaman yang paling, apa? Habis kita seneng-seneng di situ, kita ngadapin cuaca dingin yang belum pernah kita rasakan sebelumnya di situ lah. Tapi itu berapa lama adaptasi cuaca itu berapa lama? Di Itali sendiri itu berapa lama sih? Oh jangka waktunya, dari awal datang sampai... Sampai terakhir itu dua tahun. Dua tahun ya? Dua tahun. Itu berapa lama bisa adaptasi dengan semua kondisi di Itali saat itu? Gak lama, seminggu, dua minggu udah adaptasi. Oh di bulan kedua berarti udah bisa main-main. Udah, udah bisa main-main. Ya cuman kadang kalau pas semakin... Kan kita datang ke Agustus, September, Oktober, November. Oktober, November, December kan udah mau... Masuk musim dingin. Iya. Sebelum musim dingin kan musim gugur. Oke. Nah itu musim gugur yang paling parah daripada musim dingin. Lebih dingin nih? Lebih dingin, karena kan angin. Oh iya, menusuk kulit dong. Angin, tambah apa, angin, cuaca dingin yaudah. Tapi adaptasi makanan, selain cuaca, makanan misalnya, apa tetap dimasakin makanan Indonesia di sana? Nah waktu yang tahun pertama kita bawa juru masak sendiri dari Indonesia. Oke. Tapi awal-awal sih kita tetap harus beradaptasi sama makanan Itali gitu loh. Pizza. Ya pas pertama datang kan kita gak tau apa-apa tuh. Datang terus langsung dijamu, makan siang. Makan siangnya langsung pizza. Ya di sini kan pizza satu loyang buat 10 orang kan. Dan cemilan. Iya. Dan cemilan. Yang beli pizza yuk. Kalau di sana satu pizza loyang gede itu buat seorang. Karena makan, makan utamanya. Ya di sini kan kita aja ngeliat bentuk pizza aja baru kali itu kan. Disuruh makan lagi, ini makanan apaan gitu loh. Ya teman-teman yang makan cuma satu dua slice. Wah. Tapi kalau keeper kan pemakan segala tuh. Kita habisin aja gitu. Oh jadi habis kalau keeper. Kalau saya habis punya temen juga, saya sikat juga gitu. Itu mah budaya dan sebarang juga. Itu keeper saat itu Kurnia Sandi dengan? Ari Supriarso. Oh apa, dua itu berarti? Dua. Oh bukan tiga ya? Enggak. Bertanding ngelawan Juventus Primavera. Cuma ada Juventus, ada Atalanta, Milan, Cremonese. Udah perluan Juventus. Dia favoritnya Juventus nih. Waktu itu pemainnya siapa-siapa tuh? Yang dari Primavera akhirnya naik ke atas. 96 ya? Sembilan berapa tuh? Edi Baggio ya. Primavera mah 93. 93. 93 sampai 95. Wah Del Piero baru pindah dari Padova tuh ke Juventus. Ada, ada tuh pemain Juve. Lupa aku nama aja. Edi Baggio bukan? Edi Baggio juga. Adiknya Roberto ya? Edi Baggio itu di Fiorentina kalau gak salah. Di Fiorentina. Francisco Totti udah? Enggak, gak ketemu. Gak ketemu. Kita paling ketemu Buffon. Buffon waktu itu di Parma. Primavera Parma? Primavera Parma. Wih kurnia sandi Primavera Indonesia. Buffon kur... Primavera Parma. Buffon nomor 16 waktu itu. Iya, sebenernya. Iya, iya. Masih piyik lah ya. Iya. Dua, tiga tahun lagi baru naik. Iya, iya. Itu ketemu Buffon. Terus ke Edi Baggio. Terus ada pemain Juve yang akhirnya ke Samdoria juga. Pemain Juve ke Samdoria. Ravanelli? Eh, bukan. Amoruso. Nikola Amoruso. Itu adik imparnya Del Piero. Del Piero. Sonia Amoruso. Mau kakek neneknya saya sebut dulu. Gak, gak usah. Sombong banget. Tapi waktu itu Juve kalah sama kita. Gak apa-apa. Kalah sama Timnas, gak apa-apa. Saya mau bilang, gue bisa. Kalah 21 itu. Oh, Juve kalah ya. Ya Primavera saat itu tuh, tapi dituntut prestasi gak sih bang? Kalau waktu ikut Primavera di Itali kompetisinya? Disana kita targetnya belajar main bola. Belajar sepak bola. Kita belajar bagaimana berorganisasi dalam bermain bola disitu. Makanya kan begitu. Imbasnya tuh ketika kita Piala Asia U19 di Jakarta. Oke. Ya, bayangin aja kategori pertandingan U19 itu senain full. Disitu kita apa, ini denger-denger-denger apa, denger analisa dari pelatih-pelatih. Waktu itu Tim Primavera kelihatan banget cara mainnya rapi. Gemblegan Italia itu. Tapi kan waktu itu Itali masih fanatik-fanatiknya dengan pola Catenasio gitu. Catenasio, Corto, Stretto. Iya, apakah itu teradaptasi di 19-19? Iya, karena kita waktu itu belajar organisasi itu. Pertahanan berarti ya? Pertahanan, pertahanan grendel kan. Jadi seru, jadi kan bang, kelihatan rapi lah gitu. Bola di sebelah kanan kita geser semua ke kanan. Ketika bola di sini ada yang cover, ada yang balance gitu. Kelihatan rapi, cuman waktu itu kan terkendala. Ya seharusnya kan kita dikumpulin lama tuh. Setelah kembali dari Itali, diklaim lah ini pemain saya, ini pemain saya bubar. Oh Primavera nya akhirnya bubar. Pindah ke klub-klub tuh? Iya, karena kita kembali ke Indonesia, ya klub-klub yang merasa, oh ini pemain saya ini, ditarik lagi. Tadinya kan kita nih pengen, kita jadi satu terus. Karena itu waktu itu kan sempat denger, apa, plannya itu, tim bersatu terus untuk cikal bakal tim last. Tapi kan dia tau sendiri lah sepak bola Indonesia seperti apa, itu pemain kelihatan udah jadi, oh ini punya saya, punya saya, punya saya. Iklan sosis ada gak waktu itu? Iklan, iklan, iklan. Dari Italia, Bang Sandi ke klub apa? Pelita, waktu itu mayoritas pemain Primavera diambil sama. Pelita Solo, Pelita Jaya, Jakarta. Pelita Jaya. Pelita Jaya? Enggak, masih Pelita Jaya, murni. Oh masih murni, kan Pelita pindah-pindah nih. Iya, betul. Tergantung mana tim yang oke. Enggak, ini dulu emang Pelita Jaya. Pelita Jaya. Di situ kan, boleh dibilang mayoritas pemain nasional kan berasal dari Pelita Jaya. Berarti itu Liga Indonesia pertama, apa kedua? Saya masuk Liga kedua. Liga kedua? Liga kedua ya, oke. Liga kedua. Dan di situlah mulai merasakan bagaimana kerasnya sepak bola Indonesia. Berbeda tuh, ketika paham dengan sepulah. Jangan jujur-jujur amat. Enggak, enggak. Ya kita kalau bicara sepak bola harus jujur, jangan ada yang ditutupi. Betul lah, itu. Saya pancing doang, matahal. Saya suka nih, suka. Ya karena gini, kita terbiasa dengan iklim sepak bola yang sehat. Ya meskipun sepak bola itu keras, tapi kan enggak sampai ada niatan untuk mencederat lawan. Berantem. Berantem, enggak ada gitu loh. Paling kita kalau di sana, habis-habis kita di-tackling, yaudah. Saya sorry, udah selesai gitu. Berarti sportifitas sangat dijaga ya? Sportifitas tetap dijaga. Saya ingat pengalaman waktu pertama kali main di Liga Indonesia. Saya dapat bola corner. Bola dapat. Kaki nempel di sini nih. Pemain muda nih, ya. Tes. Iya. Bahkan saya sempat diingetin juga sama pemain senior. Kamu jadi keeper, jangan polos-polos aja gitu. Ini sepak bola Indonesia. Sebelum kamu dicederai, kalau bisa kamu nyetedai duluan gitu. Hajar duluan gitu. Tapi kan waktu itu pikiran saya, saya pengen main bola aja, enggak ada niatan buat apa. Mukul lawan, cederai lawan, enggak ada. Ya tetap protect diri saya aja gitu. Tapi ya tetap aja. Kadang sepatu mampir sini. Sikut mampir di leher. Ya wajar gitu. Pernah sampai berantem enggak? Sama pemain. Alhamdulillah saya enggak. Dia awal-awal. Masih zaman-zaman muda, darah muda itu. Enggak ada. Wah. Saya soalnya keeper yang baik hati. Memuji diri sendiri. Memang angkatan Primavera hampir jarang ada yang suka ribut sih, kalau setahu gue ya. Tenang ya, semuanya punya leadership ya di lapangan itu punya kepemimpinan semua. Tinggal tunggu di luar. Oh ada gitu ya? Enggak, enggak. Bapak kedua ya? Bapak ketiga, bapak ketiga. Oh iya, bapak ketiga. Kita enggak diajarin sepak bola seperti itu, enggak ada. Berarti bisa dibilang sangat berpengaruh dua tahun di Primavera itu merubah bahkan karakter orangnya. Bukan hanya cara bermain bola gitu. Karakter juga berubah ya? Ya karena apa? Kita, ya Alhamdulillah kita dapat imunnya ketika kita masih muda. Belum terkontaminasi sama hal-hal yang enggak benar. Ya kita bersyukurnya di situ. Kita belajar sepak bola-nya, kita masih muda. Belum ada pikiran yang lain-lain. Langsung dapat pelajaran sepak bola-nya yang benar. Jadi fondasinya dari awal Primavera itu udah dapat komplit ya? Jadi kita sih ngerasanya beruntung banget gitu. Beruntung banget kita masih muda udah dapat ilmu sepak bola yang boleh dibilang sepak bolanya tinggi gitu. Ya waktu itu kan sepak bola Itali kan jadi kiblatnya sepak bola dunia kan gitu. Sepak bola modern lah saat itu. Iya. Dengan katanasio-nya. Karena dalam satu generasi TSE Timnas memang yang lumayan banyak tetap main di level atas sepak bola Indonesia ya Primavera itu. Iya. Sama Barreti lah sedikit ya. Barreti. Kayak SAD kan sekarang udah pada kemana tuh? Pada ilang semua. Pada ilang. Generasi Samsir Alam yang gitu. Paling tinggal Abdu Eh siapa yang belak kiri? Abdul Estalugu. Abdul Estalugu. Kan kalau... Awan Seto mungkin kan. Kalau jaman Kurnia Sandi Primavera itu kan lumayan... Sampai masa Sakti aja. Lumayan lama lah. Lumayan lama. Sampai betul-betul masa pensiunnya baru ilang ya gitu ya. Sampai dapet peaknya gitu. Sampai gak ada yang mau lagi gitu. Bukan tiba-tiba jalan sama artis gitu ya. Aduh. Hah? Gak tau. Emang ada ya? Eh Primavera gimana ya? Gak tau saya belum lahir waktu itu. Nah terus bisa ke Samdoria gimana tadinya? Kan main di Liga Indonesia. Iya. Jadi pas tahun kedua saya di sana itu kan. Saya diminta magang. Oh di sini tadi. Diminta magang di Samdoria. Di tim Samdoria. Jadi saya latihan tuh. Bisa dua sampai tiga kali. Jadi pagi habis latihan sama... U19. U19. Habis selesai. Kadang belum-belum sampai selesai. Saya harus berangkat lagi ke Genoa. Ke markasnya Samdoria. Dia latihan. Latihan sama senior-senior. Jauh gak dari Tavarone ke Genoa? Satu jam. Oke. Oh jadi ini beres disini. Tapi disini juga udah maklumin ya. Bawa. Udah harus. Ya karena udah ada kesepakatan. Waktu itu siapa aja tuh yang disuruh untuk bergabung dengan latihan dengan senior? Alhamdulillah cuma saya aja. Wah. Diikut latihan bareng waktu itu sama ada Walter Zenga. Wah. Walter Z. Teman baik. Ada nomor WA ya? Ya waktu itu ya pengalaman yang berharga banget lah. Oke. Ya cuman ya kendalanya waktu itu kan karena kita masih muda, masih culun lah. Orang juga gak tau. Kadang pas pertama kali datang ngeseran, kamu dari mana Indonesia? Indonesia tuh dimana? Langsung saya inget kan. Bali. Kamu tau Bali? Ya. Bali tuh apanya Indonesia? Ya Bali tuh Indonesia saya bilang ke itu. Oh bagus, bagus, bagus. Udah gitu aja. Mereka gak tau Indonesia, taunya hanya Bali. Oke. Gitu. Ya disitu jadi hampir tiap hari saya bolak-balik. Habis liatkan timnas berangkat sana. Itu tim senior Samdoria kan berarti? Tim senior. Roberto Mancini. Mancini ada disitu. Mancini yang langsung head coach waktu itu ya? Eh pemain, pemain. Kapten, kapten. Kaptennya waktu itu iya. Montella udah ada belum? Montella, Montella ada. Wah. Mancini, Montella. Mancini, Montella. Masa generasi emasnya Samdoria. Sinisa Mihailovic. Mihailovic, betul. Christian Karambo. Ada semua. Keeper-nya siapanya? Ferron? Bukan. Waktu yang... Pas saya magang masih Walter Zenga. Oh oke. Walter Zenga. Tapi pas yang tahun berikutnya saya di kontrak Samdoria sudah Fabrizio Ferron sama Matteo Sereni. Matteo Sereni. Matteo Sereni. Pak Gliuka udah pindah ya? Udah pindah. Udah pindah ke Inter kalau salah. Aduh. Iya itu. Itu salah keputusan goblok gitu. Loh kenapa? Pindah ke Inter. Akhirnya tunggu Kurnia Sereni datang. Tapi kalau ke Juve ada Peruzi. Hah? Kalau ke Juve kan gak main. Iya pokoknya jangan ke Inter lah. Ke Kremonesik. Jelantikan sama orang senior-senior itu. Iya sama senior-senior. Nah jadi pas saya setelah kembali ke Indonesia. Kan ada dulu ada Samdoria Tour Asia. Oh iya betul. Yang tahun sebelumnya kan Kurniawan yang dibawa. Iya iya. Nah ini kan waktu itu si Anah Ma'ruf kalau salah. Anah Ma'ruf tapi setelahnya. Jadi pas Samdoria main di Medan. Ketemu Timnas. Main. Kita menang. Kita menang 2-1. Abis itu kan saya udah kenal sama pelatih keepernya kan. Pelatih keepernya abis pertandingan bilang. Kamu mau keteli lagi? Mau mister gitu. Yaudah abis itu saya pikiran cuman omongan. Bercanda doang. Bercanda aja gitu. Abis itu balik lagi ke klub. Bapak Lita. Gak lama. Paniruan. Paniruan Bakri telepon. Kur datang ke rumah. Datang lah saya ke rumah gitu. Datang ke rumah tanyain. Kamu mau gak keteli lagi? Mau pak gitu. Ini Samdoria. Pelu keeper. Kamu mau? Saya gak pikir panjang waktu itu. Langsung iya? Ya iyalah. Nah iyalah. Iya tapi kalau kita bandingkan dengan pemain sekarang kan pertimbangannya macam-macam. Nah langsung saya bener-bener apa. Langsung mengiakan. Mengiakan. Pertanyaan dari Paniruan itu. Nah yang saya kagetnya itu begitu saya bilang iya. Beliau berdiri nyalamin saya. Oke Kur. Kamu pulang dulu ke Semarang. Pamit orang tua. Tunggu kamar selanjutnya. Udahlah. Dengan ya kebiasaan Pak Ivan kan. Paniruan kan. Kedogos aku. 2000. Gak pake dihitung waktu itu. Gak pake dihitung. Ambil. Saya terima. Apa ini Pak? Udah kamu dibat bekal pulang. Gak saya liat dong malu kalau diliat kan. Eh di taksi. Kita buka dong. Berapa tuh? Alamak. US. Uang monopoli kali. Waktu itu sekitar seribu lebih. Seribu dolar. Seribu dolar. Setelah waktu kan dolarnya masih 2.500 kali. Oh iya iya iya. Cuman kan kita belum pernah pegang dolar. Sekali dapet lumayan tebel. Ya aku sih gak mikir uangnya itu. Ini gaji sampe akhir nih. Gak buat beli ongkos ke Semarang sama ongkos ke Itali nanti. Kirain nanti Sabdo Restore dibeli ya. Ya itu salah satu bentuk penghargaan juga. Tapi saya sih gak berpikiran nominal sih gak. Saya mikir ini kesempatan buat saya. Dan waktu itu langsung berangkat ke sana gak lama dari? Gak lama dari situ. Pembelitannya ditinggal? Ditinggal. Tinggal siapa? Listiantor Arjo sama Andi Suantoro? Andi Suantoro. Dua itu? Dua. Tapi waktu itu ngambil lagi kalau salah Agus Rianto. Oh iya iya. Agus Jebir. Pernah PSPS? PSPS bukan baru ya? Pernah. Oh iya. Itu. Berangkatlah ke Itali. Berangkat ke Itali. Posisinya waktu itu keeper keberapa? Keeper kedua? Keper ketiga. Ketiga. Karena waktu itu sudah ada Fabrizio Ferron sama Matteo Sereni. Kurnia Sandi keeper ketiganya? Ketiga. Oke. Cuman waktu itu kan beritanya kan simpang siur. Karena ada satu lagi keepernya ya Jovinazzo. Itu kan keeper primavera sebenarnya. Kiper primavera. Oh karena diberitanya keeper keempat ya disana? Beritanya keeper keempat. Padahal keeper ketiga? Tapi waktu itu saya sih gak pedih mau keeper keberapa. Yang penting dapat hal baru disana, ilmu disana ya? Nama sudah tertulis disitu. Dan kontrak? Kontrak. Dan sempat foto tim juga ya? Foto tim ada. Ada. Kontrak. Itu gajinya lancar gak? Yang itu kan yang gak bisa dibeli yang itu. Iya betul. Pengalaman itu. Iya betul. Ilmu dan semua-semua. Apa sih nanya-nanya gaji lancar? Gajinya lancar gak disana? Gajinya lancar? Lancar. Gak tunggu APBD? Enggak. Sempat ada momen juga hampir Kurnia Sandi debut di seri A. Ketika keeper pertama Cedra. Cedra terus yang keduanya Kartu kalau gak salah. Itu hampir debut orang Asia pertama yang main di seri A. Kenapa Asia Tenggara? Tidak terjadi. Kalau ingat sedih juga gitu. Maksudnya gini. Kesempatan udah di depan mata. Bahkan pelatihnya si Fabrizio Batara udah bilang. Kurni besok kamu ke Pangkina. Pangkina tuh ke masuk tim lah. Masuk tim. Ya udah dipersiapin tuh udah prepare. Udah prepare pas. Kan disana kan main kalau gak Sabtu minggu. Jadi hari Kamis itu pengurusnya nanya. Kurnia. Apa surat-surat kamu kok belum lengkap? Surat-surat belum lengkap. Kan saya gak tau kan kalau masalah administrasi kayak gitu kan. Loh surat-surat apa mister gitu. Ya ini federasi kamu gimana? Surat-surat kamu belum lengkap. Kan saya bingung mau nanya ke siapa kan gitu. Tapi kan sudah terregister sebagai pemain samdoria. Ya gak tau juga. Dan waktu itu kan kita gak ngurusin surat-menyurat kan gitu loh. Akhirnya tanya-tanya gitu. Akhirnya saya coba telepon ke waktu itu ada sekretarisnya Pak Nirwan. Yang ngurusin primavera, ngurusin segala macem. Gak ada jawaban. Karena waktu itu bertepatan sama lebaran. Ah pada mudik, libur. Selesela. Tidak jadi debut? Gak jadi debut. Akhirnya ya itu yang keeper yang primavera itu Jovi Natsu itu naik. Tapi ada di cadangan, tetap di cadangan? Enggak dong. Kan surat-suratnya belum lengkap. Surat-suratnya belum lengkap akhirnya yang cedera itu dipaksain main. Oh yang cedera aja tetap main? Dipaksain main. Kalau tadinya surat-surat lengkap yang cedera gak main, yang main Kurnia Sandi? Insya Allah. Karena udah dipanggil masuk ke Tidak Utama. Udah dipercaya untuk. Hampir bung sejarah tercipta. Apa jawab? Saya penasaran nih sumpah. Ini emosi juga saya. Sama-sama juga. Pada saat setelah itu apa jawaban federasi? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Sampai sekarang? Belum tahu alasannya? Belum tahu. Dan juga waktu itu kan. Saya gak berpikiran cari tahu lagi. Udah kecewa aja ya? Udah kecewa. Waktu itu ya sampai pelatihnya tuh bilang gini. Udah kamu tiga hari libur dulu. Saya tahu kamu stres. Udah dikasih libur tiga hari. Libur tiga hari saya balik ke Tavaron ya lah. Ketemu ada orang tua angkat di sana. Menenangin diri. Sehari dua hari udah pengen latihan lagi. Selesai pertandingan. Besokannya kan libur. Terus hanya baru latihan. Terus pertandingan nanya, gimana kondisi kamu? Udah biasa aja kot gitu. Yaudah latihan lagi, latihan lagi. Tapi waktu itu kan saya dapat kesempatan untuk mainnya itu di tim Primavera. Pas tim Primavera lawannya kuat, baru saya dipanggil. Alhamdulillah selama saya dipanggil untuk Bela Primavera, belum pernah kalah. Jadi diberikan kesempatan justru ke Primavera. Jadi waktu itu kan tim Primavera itu sebagai wadah misalnya ada pemain yang cedera. Baru pulih. Baru pulih. Ya latihannya bareng Primavera dulu untuk adaptasi lagi. Setelah dia kondisinya fit, baru balik lagi ke timanya. Berarti di Itali udah lumayan khatam ya? Karena di Tavarone aja dua tahun. 96, Tese-Tese Itali juga ya? Tese Itali. Bela Asia, satu bola nih sana. Berarti bahasa aman ya? Alhamdulillah aman sih. Udah. Bojorn. 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 Gokil. Gokil. Gokil, gokil. Ya kadang itu kalau ketemu tim Primavera, teman-teman Primavera juga kadang ya isinya saya ngomong Itali. Tapi yang paling dekat siapa nih bener-bener Sarah? Antara tim Primavera maupun di seniornya. Paling dekat waktu itu siapa? Kurniawan lah. Kurniawan. Karena dulu sempat di sana itu, kita dikira kakak adek. Karena namanya sama. Namanya sama. Karena kan kalau di sana kan, Christian Zenoni, David Zenoni. Marga lah, Marga. Dipikirnya Kurnia itu Marga gitu. Jadi mereka bilang, ya ini kakak adek. Yaudah kita main berdua aja. Sama Kurniawan. Tapi kalau yang Italinya, yang paling dekat sebelum Kurniawan datang lah. Sebelum waktu awal-awal datang ke sana, yang paling mentor lah. Di Samdoria. Di Samdoria ke mana? Di Samdoria. Feron. Fabrizio Feron. Paling dekat itu? Ya bukan-bukan paling dekat sih. Dia yang sering ngasih nasihat lah. Karena kan, ya boleh dibilang sih hampir semua sih. Karena waktu itu tahun awal-awal di sana kan saya belum punya mobil. Belum punya mobil. Pernah pas latihan, saya naik taksi. Dari rumah ke tempat latihan. Begitu nyampe sana saya dimarahin sama temen-temen itu. Eh kamu ngapain kamu udah kayak bos latihan naik taksi. Kamu kalau mau berangkat atau mau pulang tinggal bilang aja eh saya mau nebeng lah. Ya kenya, ya bareng Miha Lovic, bareng Manini. Wah pernah semobil? Semobil. Miha Lovic? Jadi saya, kalau pagi, pagi berdiri di jalan, gini doang. Nunggu pemain Sabedoria datang? Iya. Ya mereka udah tau, udah tau gitu. Ya udah pernah ngerasain Ferrari. Porsche. Meskipun nebeng gitu. Wanjini pernah gak jemput? Pernah, pernah. Hampir semua pemain pernah. Wanjini loh. Wanjini jemput. Wanjini jemput. Pelatih piala Eropa, juara di Itali. Woy Roberto jemput saya ya. Tapi waktu waktu itu belum ada hape. Oh iya. Belum ada hape, belum ada hape. Telegram. Kirim surat dulu. Semenjak itu jadi langganan timnas ya. Tiap timnas main dimanapun, Kurnia Sandi pasti terpanggil. Kalau pasti ada event resmi aja. Event resmi pasti. Yang masuk kalender FIFA atau FIFA lah baru. Bahkan saya pernah waktu prapiala dunia gak ikut. Gak ikut. Karena? Karena waktu itu udah masa kompetisi di Itali. Oh jadi gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh. Apalagi kalau tiduran tesnya jangan panjang kan. Gak dikasih. Tapi kalau Samdoria uji-uji coba gitu misalnya apa namanya biasa kan pramusim gitu-gitu. Itu biasa kan paling sering dikasih kesempatan kan keeper ke tiga, keeper ke dua. Sempat main cuman gak lebih dari 15 menit. Waktu tur ke Amerika ketemu timnya Tony Mew lah. Galaxy. New York apa? New York Red Bulls. Ada New York Red Bulls. Angri kan disitu. Oh iya iya iya. Enggak dua keepernya Tony Mew lah. Dia sempat main bawa-bawa ke akhir lah gitu. Oh yang tur-tur dibawa berarti Kurnia Sandi. Dibawa. Waktu itu kan kalau apa itu tim dibawa semua. Pasti dibawa semua tuh ya. Di Primavera juga beberapa dipilih kan. Untuk menaik. Itu pengalaman apa yang paling didapet di kalau sama Samdoria? Apa yang bisa dipetik oleh Kurnia Sandi? Antusiasme dalam latihan. Disiplin. Jadi disana itu kita latihan. Kan contoh latihan jam sembilan. Jam sembilan pagi. Jam tujuh tuh mereka udah ada disana. Semua pemain. Kita datang jam lapan aja udah dibilang telat. Padahal latihan jam sembilan. Jadi jam sembilan latihan, jam tujuh mereka udah pada datang. Datang tempat latihan yaudah nyantai-nyantai, ngopi apa segala macam ngobrol. Tapi ngobrol udah pakaian latihan. Tinggal nanti jam sembilan teng, langsung masuk bapak. Jam sembilan teng udah, udah start latihan. Itu, nah disitu saya belajarnya disitu. Terus apa, antusiasme dalam latihan. Jadi mereka di latihan itu udah kayak pertandingan, gak mau kalah. Bahkan setiap sesi latihan kan ada sesi game. Sesi game itu paling 10 menit, mereka taruhan. Ya taruhannya siapa yang kalah, bayar. Nanti duitnya dikumpulin buat makan bareng. Asiknya disitu, kadang begitu selesai sesi game itu, mereka masih ribut. Ribut, di ruang ganti tuh ribut. Ya ributnya kadang sesama temen gitu. Sama temen, kamu kenapa gak jaganya kayak gini-gini-gini. Ya bahas-bahas latihan tadi gitu loh. Udah kayak pertandingan berarti. Kayak pertandingan gitu. Nggak atusiasme itu ya. Kalau disini kok lari ketawa. Semalang koknya sama Sopo. Enggak, memang bener. Mentaliti latihan kita juga jauh beda. Oke. Jadi saya pernah ngalamin, saya begitu balik dari Pimavera. Waktu itu kan ikut SEA Games. TCC SEA Games, 95. Karena saya sudah terbiasa latihan intensif kan. Dulu saya lari. Kalau di ukuran pemain Sampdoria, saya paling lemah. Tapi gitu masuk timnas. TCC 95 itu kan. Ya setidaknya nggak di belakang lah. Saya di tengah kan. Urutan tengah. Saya lari di depan itu. Ya pemain-pemain senior di belakang. Mau kemana keeper lari duluan. Keeper belakang. Tidak ada aturan gitu ya? Tidak ada aturan kayak gitu. Soalnya apa? Kalau pemain kalah sama keeper, kan yang diumainin pemain. Wow. Ya masa kamu lari kalah sama keeper? Ditekan gitu ya. Keepernya ditekan. Kita di pressing. Eh belakang, belakang. Sinor-sinor kan waktu itu. Ya lama-lama kan kondisi kan turun. Yang tadinya kita biasa dipacu untuk lebih baik. Ketika kembali ke habitat kita. Di rem gitu loh. Otomatis kan kondisi kita nggak dipompatuk naik. Malah makin turun. Berarti tese-tese jangka panjang itu sebetulnya ada gunanya. Maksudnya sebuah kumpulan anak muda yang diberangkatkan ke luar negeri dalam waktu yang lama gitu. Kayak Primavera, Barat, Garuda Selek, SAD gitu. Itu tuh ada gunanya juga ya? Karena di kita kan belum ada kompetisi di junior kan? Cuman kalau saya ngambil sisi positifnya gini. Kalau tese jangka panjang kita sudah paham karakter teman. Jadi begitu kita pas main kita tahu nih kebiasaan teman seperti apa. Contoh misalnya Eko. Eko tipinya seperti apa? Kelemahannya di apa? Kita tahu. Jadi kita bisa nutupin kelemahannya Eko. Kelemahannya Gus Nedi. Kelebihannya Gus Nedi apa? Dia kasih bola di kaki atau kasih bola daerah. Dengan kita kumpul lama, kita sering latihan barang kan kita tahu karakter. Dari situ kan tercipta apa? Kalau bahasa Jawanya chemistry gitu. Itu bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tolong ya. Jadi kita paham gitu. Kadang apalagi kita udah latihan organisasi latihannya. Jadi kita gak ngeliat teman saya sebelah kiri. Tapi kita udah tahu ada teman sebelah kiri. Jadi kalau kita balik badan langsung umpan ya pasti ada teman yang nyambut bola gitu loh. Itu pengaruhnya kalau dikumpulkan lama ya? Itu yang saya rasakan. Tapi kalau misalnya TC dalam jangka waktu yang lama gitu. Tanpa kompetisi yang berarti gitu ya. Tanpa itu tadi apa namanya antusias ketika bertanding. Kemudian ingin menang dan lain sebagainya. Itu buruk juga apa enggak gitu? Hanya TC. Kalau kita TC lama tapi gak ada kompetisi. Dia percuma gitu. Yang ada berantem aja gitu. Karena jenuh ya? Pasti jenuh. Pasti jenuh. Karena awal-awal disana juga kita kayak gitu. Jenuh kan waktu itu kan kita sambil nunggu kompetisi. Kan kita persiapan dulu tuh. Latihan terus capek apa segala macem. Tapi gitu pas kompetisi kita latihan capek. Kita habis tanding. Kita kan berpikir. Kita kelah kenapa nih gitu. Ada evaluasi. Ada evaluasi. Jadi ke depannya kita belajar. Kenapa kita kalah. Antisipasinya apa. Latihan yang seperti apa. Lebih ke chemistry ya. Chemistry. Kalau sekarang nih kan banyak gitu. Gerolda Selek. Kemudian ada program-program. Laus ya di ini tuh programnya banyak. Apalagi untuk keluar negeri gitu. Perbedaannya dengan dulu apa sih? Perbedaan yang mendasar gitu. Secara pemainnya. Atau secara programnya itu perbedaannya. Ya kalau saya hampir sama sih. Hampir sama. Cuman mungkin. Mungkin apa ya. Masanya. Terus mungkin. Model sepak bolanya yang beda. Model sepak bolanya. Model sepak bolanya. Trend sepak bolanya kan beda. Kalau dulu kan ya mungkin. Tahun 90-an pertahanan Grendel. Pertahanan organisasi. Harus disiplin. Harus disiplin. Karena semakin kesini kan beda. Kadang ada yang parkir bus baru kontor attack. Ya mungkin. Yang membedakan itu aja pembelajaran. Pemahaman taktikal aja. Tapi kalau untuk apa. Mempersiapkan pemainnya seni sih. Hampir semua sama. Kalau masalah kenapa tidak. Panjang umur dalam karir itu kenapa. Misalnya kan. Tim Primavera katakanlah bisa. Bimo Sakti aja bisa sampai 40 tahun. Masih main di liga gitu. Di liga teratas. Kenapa yang sekarang. Ilang. Cepat-ilang gitu. Cepat sangat cepat. Ya itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Bagaimana dia menjaga kondisi. Menjaga kondisi. Menjaga gaya hidup. Pola hidup. Lingkungan. Kan pengaruh banget. Berarti Kurnia Sandi saat itu sangat menjaga soal itu. Ya kadang-kadang melenceng juga. Belagi di Italia. Mila lah. Kalau saya sih ngerasa masih-masih wajar-wajar aja. Kalau untuk jadikan contoh yang bagus sih. Coach Bima Sakti lah. Oke. Saya kenal beliau dari kecil. Bagaimana pola hidupnya. Gaya hidupnya. Jaga kondisinya luar biasa. Akhirnya sampai 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Itu pun kalau dia masih mau main lagi masih mampu. Masih sanggup ya. Masih sanggup. Cuma kalau seorang Kurnia Sandi tidak cedera parah. Sampai umur berapa kira-kira. Niat waktu itu rencana mainnya. Keeper kan bisa. Woy. Buffon aja sekarang 4-4. Iya. Cuma masalahnya masih ada yang mau apa enggak. Klubnya. Kalau saya sih kalau saya. Bahkan untuk. Apa waktu itu kan jamannya. Dualisme. Waktu PSC pecah. Itu saya udah gak mau main bola lagi. Tapi ada temen yang udah main lagi deh. Setahun lagi. Masuk ke LPI itu kan. Ya weh sih. Itu tuh di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung FC. Dia gak sama Lee Hendry ya? Lee Hendry. Masih main sama Lee Hendry. Astor Villa. Astor Villa. Benar Bandung FC itu. Tiba-tiba datangin striker Astor Villa. Iya tapi itu juga kan. Udah abis ya? Udah abis. Iya sih. Ya lucunya lagi Lee Hendry disitu kan dia datang untuk main doang. Enggak latihan berarti ya? Enggak latihan. Dia latihan cuma hamin satu, hamin dua baru datang. Ya karena dia alasannya apa? Lapangan di Bandung kan gak ada yang bagus. Lapangan bola ada kerikil dia gak mau. Kenapa gak ditonjok? Kalau gak mau pulang. Ya tapi dia tetap jaga kondisi sih. Tetap jaga kondisi dia tetap masih mampu. Cuma sendiri ya? Individu ya? Latihannya. Individu. Fitness dan lain sebagainya gitu. Kalau tentang timnas nih Bang Kurnia. Menurut selama Kurnia Sandi bermain. Timnas mana yang saat itu paling terkuat? Yang pernah diperkuat Kurnia Sandi? Timnas tahun berapa? 97. C-Games. C-Games 97. Ada siapa aja tuh? Indrianto ya? Enggak, Ristianto Rahajo. Yang jenisnya Mikasa bilang-bilang test. Oh iya. Seagam yang kita final lah di penalti. Ya betul. Ristianto Rahajo, saya. Kurnia Sandi ya. Kang Robi. Sugiantoro. Sugiantoro. Aples. Pace. Kairin Alwar, Pari Husaini, Ansara Lubis. Widodo. Kurniawan. Kurniawan. Itu... Roci. Roki. Aji Santoso, Herman Pulalo. Aji Santoso. Enggak, Herman Pulalo gak ada. Ada di kiri cadangannya aja. Aik Pulalo. Herman? Gak ada. C-Games 97 gak ada. Maksudnya sih gak ada? Ada kayaknya. Ada di kiri deh. Aji Santoso cadangannya siapa? Hero Liba. Udah. Udah. Udah siapa nih Herman? Karena aku udah tonton tasnya di Bandung tau. Beneran. Itu Hank Wulam sekarang. Sempat nonton. Hank Wulam. Itu disiksa banget kan nama Hank Wulam sekarang. Jadi Hank Wulam tuh. Pelatih Belanda. Itu latihannya parah banget coy. Itu ngos-ngosan ini. Semua tim. Nur Alim saat itu kan. Eh Nur Alim main gak? Nur Alim. Lupa ya aku juga. Lupa. Pokoknya saat itu disiksa deh. Disiliwangi sama Disa Buga tuh. Nah ini. Sampai. Dapet pelatih yang nyiksa terus. Itu awal-awal juga yang main listian Torado kan Bejo ya. Iya pertandingan pertama Alwarhum yang main. Terus di sampai ujungnya Bangkurnya Sandi. Iya dari pertandingan kedua sampai final saya yang main. Itu ada penalti kenapa kita bisa tumbang? Katanya gak ada yang mau ngambil penalti karena takut. Takutnya hal gitu. Hah? Ada yang takut untuk ngambil penalti. Ada yang takut. Waktu itu saya gak apa gak. Gating tulus lah. Posisinya kan keeper. Iya. Gak bisa disalahkan. Gak maksudnya. Udah pasti main gitu. Gak beban terberat kan justru yang penendang. Penendang. Oke ya. Ya kan kita dua penendang kan bolanya. Iya Uston ya waktu saat itu. Naik semua. Uston sama. Rony lagi ya kan. Iya Rony. Uston sama. Itu Uston waktu masih muda banget lagi. Iya masih muda banget. Tunggu 19 kan Uston. Diseru nendang final itu final. Ngedek-dekan ya. Sama kayak Rashford. Iya. Rashford, Saka. Ya waktu itu ada Coach Bima juga disitu. Iya betul. Ya Coach Bima kalau gak salah dia gak mau nenang juga. Nanti kita konfirmasi ya. Jadi itu timnas terbaik ya. Timnas terbaik. Itu timnas terbaik yang pernah. Cuma ini nih pertanyaan saya. Ini berlaku di Bang Kurnia Sandi. Kemudian di beberapa pemain timnas yang lain juga gitu ya. Kecuali Witten sama Egi. Apa? Ketika setelah dapat kesempatan main di luar negeri. Kemudian kenapa memilih balik di Indonesia gitu. Kenapa tidak berkeliling. Artinya suka gitu tuh. Tiba-tiba homesick pulang. Udah menetap disini. Main di Liga Indonesia gitu. Itu terjadi dari dulu. Dari Kurniawan maksudnya. Iya iya iya. Maksudnya kenapa memilih untuk balik tuh. Kalau bisa pensiun jangan di Liga Indonesia deh. Gak usah setu. Kalau saya sih malah gak kepengen balik. Cuma problem saya itu waktu itu kan gak ada agen. Gak ada agen. Karena kan di sepak bola Eropa kan kita gak ada model seleksi. Iya modelnya agen ya. Agennya yang kerja gitu. Agennya yang kerja. Ada agen yang kerja. Dengan kirim video. CV apa segala macem. Federasi tidak menolong. Untuk mencarikan klub. Atau apa di luar negeri gitu. Ya beda kan. Itu udah tanggung jawabnya agen dong. Federasi gak kucampur. Kan kita udah profesional. Oke. Nah masalahnya di saya itu karena gak ada agen. Itu masalahnya. Ya karena bahkan pelatih keepernya juga nanya. Akurnya kamu punya agen gak gitu. Gak ada mister gitu. Kalau gak ada agen kan kita mau ngejualnya ke lewat siapa gitu. Kenapa gak hair agen di Itali waktu itu. Ya kan kita gak tau. Kita kan baru. Masih muda. Anak baru disana. Belum kenal siapa-siapa disana. Makanya bilang ke Paniruan. Jangan dikasih duitnya. Kasih ininya. Pengetahuannya. Jangan diduitin Pak. Dikasih pengetahuannya gini. Nanti saya cari kamu agen ya. Lebih bermanfaat kan. Ya nanti saya bilang. Udah telah. Nah sekarang soal penjaga gawang. Pasca Kurnia Sandi. Dan katakanlah Hendrok Artiko lah ya. Generasi itu. Mas Kurnia Sandi masih sering ngeliat tren penjaga gawang Indonesia gak? Maksudnya perkembangannya sudah sejauh mana di hari ini? Sejauh ini lebih baik. Lebih baik di jaman saya. Lebih baik daripada jaman saya. Kenapa? Kita lihat dari postur. Oke. Postur kipersara kan udah tinggi menjulang. Badannya gak ada yang gempar. Oh itu modal ya? Modal. Karena kan kita mengikuti tren sepak bola. Sekarang kan udah gak jaman lagi keeper model Smeichel. Oke. Keker, gempal. Terus juga kan tren sepak bola. Sekarang keeper kan bukan keeper yang reaktif aja. Harus proaktif. Bisa passing. Harus bagus di kaki juga. Oke. Bahkan saya sempat baca-baca Subi Zareta. Andoni. Andoni Subi Zareta pasti di Barcelona. Bahkan waktu itu Johan Cruyff nyuruh si Subi Zareta itu main rondos, main 4-2. Main kucing-kucingan lah. Si Subi Zareta sempat marah. Udah tau saya gak jago di kaki. Kenapa suruh latihan apa? Suruh latihan 4-2 lah. Rondos kan. Kalau istilahnya sekarang rondos. Yaitu yang tadinya dia apa? Sering masuk ke dalam karena jadi. Jadi kucing jangan jalan-jalan bola gitu. Akhirnya dia menyadari bahwa. Oh sepak bola ini gak cuman tangan aja. Kaki juga harus pintar. Yaitu perkembangan sepak bola dunia kan makin lama makin. Makin berubah ya? Makin berubah. Ya sekarang boleh dibilang hampir 80% keeper di tim itu dominan dengan kaki. Swiper keeper. Swiper. Mulai kayak Newer kemudian. Buffon? Newer. Anwar. Newer. Keren Anwar. Anwar. Anwar Sanusi. Newer terus apa? Ter Steger. Buffon pada akhir-akhirnya juga beradaptasi. Beradaptasi. Ya tadi kan Buffon kalau bola-bola syuting di gawang. Nangkep ya? Di luar. Makanannya dia. Ya karena dia Spiderman ya. Tapi lama-lama pas generasi sekarang kan. Harus bisa passing. Iya mulai abis piala dulunya 2006 dia mulai setup. Iya adaptasi. Itu modal penting berarti setup sekarang. Karena banyak juga pelatih-pelatih yang masih keeper mah harus nangkep kok. Tugas utamanya adalah menahan tendangan gitu misalnya gitu. Ya itu juga makanya kan pentingnya. Terutama pelatih keeper untuk update. Update ilmu itu penting. Makanya lisensi juga penting. Itu jadi kita tahu nih kebutuhan seorang penjaga gawang itu apa. Jadi latihan apalagi kan sekarang keeper harus selalu teribat di setiap sesi permainan. Jadi latihan enggak lagi kalau zaman saya dulu kan gitu. Oke keeper latihan di pojok. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Giliran kumpul sama pemain cuma lima menit doang. Giliran apa pas pertandingan keeper buat salah dimarahin. Padahal kemistrinya enggak ada nih. Enggak ada gitu. Kan kadang kita seorang penjaga gawang kan juga harus tahu taktik apa yang mau dipakai sama tim kan. Harus paham. Kalau keeper aja enggak paham, bagaimana dia mau ngasih bola ke temannya gitu. Jadi pelatih keeper juga PR nih sekarang? Ya pelatih keepernya makanya harus update ilmu juga. Harus kolaborasi dengan pelatih kepala juga harus terjadiin kuat. Kok Candi udah pelatih keeper? Kenapa? Kok Candi udah pelatih keeper? Alhamdulillah sudah. 2011 di Perseman kan? Perseman. Hah? 2011? 2011 ya. Wanokwari? Wanokwari. IPL lah. IPL. Awal merintis jadi pelatih itu. Oh karena Bang Kurnia lebih mendukung yang IPL. Federasi. Jangan, jangan dengar orang-orang ini. Karena keadaan aja. Ya apalagi kan masa transisi dari pemain ke jadi pelatih kan itu yang berat. Oke. Gitu lah. Kadang orang taunya, wah ini baru-baru jadi pelatih gak dipakai lah gitu. Pengalamannya gak ada. Ini ya gimana mau dapat pengalaman dicoba aja belum gitu. Iya ya. Ya kan itu waktu itu hanya, alhamdulillah sih Manokwari yang masih mau pakai saya. Jadi nanti lain kali nih, kalau pergi ke Itali, terus ditanya Indonesia, di mana Indonesia? Bila Manokwari. Jangan balik, Manokwari. Siap kakak. Terus kan ada ini ya, seperti anekdot, pelatih keeper tuh kenapa galak-galak sih? Iya kenyataan ya sangat-sangat. Serius, semua pelatihnya galak. Lebih galak dari head coach. Kalau saya menanggapnya ini, karena mental seorang keeper harus lebih kuat daripada pemain. Kenapa begitu? Contohnya, striker buat salah masih ada midfield. Oke. Midfield buat salah masih ada defense. Defense buat salah masih ada keeper. Keeper buat salah masih ada jaring dan botol dari penonton. Iya kan, keeper yang paling dekat dengan penonton. Mentalnya dia. Diteriak. Ya makanya saya juga, saya ambil, kadang kalau berhadapan dengan keeper ketika latihan, saya selalu menekankan gini. Seribu kali kamu buat penyelamatan, orang akan ingatnya mungkin satu dua hari. Tapi kalau kamu buat satu kesalahan dan itu merubah hasil, sebuah hidup, orang akan ingat. Kayak Degi kemarin. Kamu tahu kurnia sani? Oh itu yang kebobolan. Iya kan? Orang gak ingat, itu kurnia sani. Oh yang nepis. Di pojok gaung sampai gak landing-landing gitu. Degi kemarin kan akan diingat sebuah hidup. Oh iya, salah umpan. On Brentford, enggak yang tangkap. Oh iya, iya, iya. Bahkan betul juga kayak misalnya masih muta ibi. Waktu pindah ke MU. MU, ya kan? Wah the next Michael dari Itali gitu. Yang dikolongin ya? Ketika main. Iya, satu kesalahan dan selesai karir dia. Iya benar. Balik ke Itali juga udah mentalnya rusak. Karius? Oh iya. Kiper pool itu kan? Itu diingat terus. Iya, di final lagi. Di final terus. Bahkan bisa blunder lagi kan? Iya. Seklub-klubnya juga mengingat ya ketika ada keeper terus buat kesalahan. Aduh, emang klub ini kayaknya keepernya bakal blunder terus deh gitu-gitu. Itu makanya kan, ya mentalnya keeper harus lebih kuat dari pemain. Itu ya dihajarnya, dilatihan, kita maki-maki apa segala macam. Kita selalu mengingatkan, ya itu tadi. Kejadian-kejadian yang bakal kalian alami ketika jadi keeper. Oke. Ngomong-ngomong soal keeper. Kita nyuruh Coach Kurnia Sandi memilih 11 pemain utama dimulai dari keeper. Boleh, apa namanya ultimate team-nya versi Kurnia Sandi, 11 pemain tapi keeper semua. Hah enggak, pakai pemain deh. Pakai pemain? Boleh. Pakai pemain ya. Jadi kita ada namanya ultimate team. Ultimate team itu ada 11 pemain yang boleh Coach Kurnia Sandi pilih. Enggak harus keeper ya? Enggak harus keeper. Boleh dari keeper. Di Indonesia tapi ya, main Indonesia. Oke. Oke ini bisa dilihat. Ini informasinya mau 4-3-3 apa gimana? Mau 4-4-4-4-4-4-2. Mampus lu. Nah pusing lu kan. Nah ini kelihatan tidak mengerti bola ya. Iya tidak paham. Oh ngerti-ngerti. Karena itu skema pertama yang kita pelajari. 4-4-2 ya? 4-4-2. Dasar ya basicnya? Tapi Coach Kurnia Sandi kalau ngelatih galak gak? Kalau dilatihkan ya kita atur tempo lah. Ada saatnya kita galak. Tapi setelah latihan tipikal yang pelatihan berteman dengan pemain juga. Apa yang harus menjaga sikap, menjaga jarak? Kalau untuk di tim senior, kita jangan menjaga jarak. Kalau senior? Karena kalau di senior kita istilahnya kalau di imug kepelatihan keeper itu manajemen laki-laki. Berteman. Berteman. Kadang berteman juga kita lihat-lihat. Kita jangan sampai masuk ke ranah pribadi. Oke. Gitu. Itu mesti dijaga. Kalau apa untuk. Junior apalagi pembenahan manusia dini. Ini ya kita bisa jadi orang tua. Jadi kakak. Main psikologi gitu aja. Kalau pelati keeper paling diidolakan oleh Bang Kurnia siapa? Kan dulu ada Arjuna Rinaldi yang suka pelati. Itu Om Heri Chong. Oh Heri Chong. Heri Chong. Heri Chong. Itunya Eduard Chong? Eduard Chong. Arseto. 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 Itu pelati keeper. Ya pelati keeper beliau juga kan sempat pelati kepala juga di PPD kalau gak salah. Bapaknya di Jateng? Enggak. Oh Prapil Dunia. Prapil Dunia tahun 88 kalau gak salah. Itu ya. Gawas banget. Nah. Timnas tahun 88 kalau gak salah. Itu saya ngambil positifnya beliau disiplin. Beliau disiplin. Pas latihan juga keras. Setiap kita punya kesalahan diulang lagi sampai kita bisa. Pengulangan-pengulangan. Pengulangan-pengulangan kan penting. Kenapa? Dengan pengulangan yang apa? Latihan yang berulang-ulang kita tahu. Kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Kalau jadi pemain malas ya diulang-ulang itu ya? Latihan. Ya itu. Repetisi sampai. Stres. Jenuh. Makanya kalau keeper latihan diulang-ulang. Kita kan jadi termotivasi. Jangan sampai kita mengulang lagi. Kan berarti kita harus melakuin yang benar gitu loh. Di samping kita melakuin yang benar. Kita juga ukur kemampuan. Oh bola kenceng segini bisa gak gue tangkep nih? Kalau gak bisa gue tangkep apa yang harus gue lakuin? Gue tinju, gue tepis. Tepisnya kemana? Jangan tepisnya lagi ke dalam, keluar. Keluarnya kemana? Menjauh dari lawan. Gitu. Ada manajemennya semua. Yes. Manajemen. Ya makanya boleh dibilang kan pemain bola itu sebenarnya orang yang paling pintar. Pemain bola. Otak ya. Kalau kata Pirlo itu 90% otak. Sisanya. Artinya hanya menggerakkan otak. Menggerakkan apa yang ada di otak. Kata Pirlo. Kata Pirlo. Ya karena gini, pemain bola dalam sepersekian detik dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya kadang kalau, apa, profesi lain lah misalnya gitu. PNS gitu. Enggak, untuk memutuskan sesuatu. Meeting dulu, rapat dulu. Main solitair dulu. Main solitair dulu. Apa sih Pak Enes, Pak Enes, Pak Enes. Iya makanya kadang orang mengatakan pemain bola, EQ-nya gak bagus. Padahal kebalik, pemain bola itu EQ-nya tinggi. Ya harus pintar. Harus ngambil keputusan yang tepat. Meskipun kadang keputusannya juga kurang-kurang tepat gitu. Tapi kan setidaknya dia berani ambil keputusan. Tepat dan cepat ya. Harus cepat. Kalau enggak ya lawan rebut bola. Oke, ini sudah ada formasi ultimate team yang dipilih adalah 4-4-2. Oke, ini lawas banget ya. Lawas. Basic-basic ya. Iya, 2-3-5. Siapa di posisi keeper pilihan Kurnia Sandi, ultimate team-nya? Keeper Kurnia Sandi. Keeper Kurnia Sandi. Oke. Back kanan Gus Nadi Adang. Back kanan Gus Nadi Adang. Apa kelebihan dari Gus Nadi Adang ini? Dia cross-nya bagus. Oke, cross-nya. Bagus, terarah, bolanya tajam. Naik turunnya cepat? Naik turunnya cepat, speed-nya cepat. Dan agak-agak gila anaknya. Gus Nadi Adang itu? Gus Nadi Adang. Di lapangan atau di luar? Di luar lapangan juga sama. Itu. Dulu kan masih ada stopper. Iya. Stopper, ada Eko. Eko Projianto. Dengan Aples Tecuari. Tecuari. Kiri anak maruf. Kiri anak maruf. Anak maruf itu bahkan sempat dipuji sama Sven Goran Eriksson. Pemain yang tekniknya sempurna. Oh iya, iya, iya. Waktu di Samdoria? Waktu timnas? Waktu, apa? Waktu timnas ya. Sempat-sempat tur ikut tur Samdoria juga kan. Oke. Tengahnya Ansari Lubis. Ansari Lubis. Fahri Hussaini. Fahri Hussaini. Bima Sakti. Supriyono. Supriyono. Supriyono itu kenapa jadi namanya Supriyono Prima ya? Dulu kayaknya Supriyono Paimin. Nama sebenarnya sih Supriyono. Oh namanya. Supriyono. Karena kan untuk paspor kan harus dua nama. Oh iya, iya. Nama orang tuanya Supriyono Paimin. Oh oke. Striker. Kurniawan. Kurniawan. Dan Widodo. Kenapa semua orang pasti memilih Widodo Ceputra Bang Kurnia Santi? Ya karena, apa ya, dia dalam pengambilan keputusan selalu tepat. Meskipun kadang orang ngeliat stylenya kan kayak gerubak-gerubuk gitu loh. Tapi skillful. Kalau kurniawan tipe-nya tipe finishing. Kurniawan sama BP, apa yang membuat memilih Kurniawan? Karena saya lama dengan dia. Saya tahu karakternya dia. Saya tahu cara mainnya dia. Saya tahu maunya dia seperti apa. Pernah pada masa persiapan Primavera, kita ujir coba di Senayan. Saya dari gawang, golkick. Nyampe ke depan. Jatuh ke Kurniawan, Kurniawan langsung syuting gol. Asis. Asis Kurniawan. Asis ya? Oh berarti pernah buat asis loh. Iya, itu yang jadi kebanggaan. Sekali-kalinya seumur hidup. Tentu asis seumur hidup. Super Sub. Gimana handro? Satu aja. Satu aja. Satu pemain. Super Sub. Yang masih dan merubah seluruh permainan ini. Indrianto. Indrianto Nogroho. Nondong-nondong. Coach Indrianto. Kemarin itu sama Coach Bima tuh habis juara U16 juga. Coach Indrianto. Iya. Sempat duit sama Boy JT Esmara di mana waktu itu ya? Hah? Di mana? Semarang apa? Di Padura apa ya? Lupa gue. Pokoknya sempat duit kan? Boy JT Esmara. Emang ya? Indrianto Nogroho. Iya. Saya lupa tapi mana? Indrianto. Pelatih? Danur Windu. Danur Windu. Om Danur. Sama-sama Italiano. Italiano. Pendek merapat. Pendek merapat. Siapa kapten? Siapa kapten yang? Kaptennya dari semua lain-lain ini. Fahri Usaini. Fahri Usaini. Kaptennya. Oke. Inilah dia ultimate teamnya. Kurnia Sandi. Part 2. Di belakang ada Kurnia Sandi. Di RP ada... Gus Nadi Adang. Gus Nadi Adang. CP ada Eko. CP lagi Aprestichuari. Anang Maruf. Bima Saktian. Sari Lubis. Fahri Usaini Supriyono. Kurniaan Dwi Ulianto. Dan Widodo. Cahyono. Putro. Kekil. Manajernya Danur Windu. Danur Windu. Semuanya udah pernah nonton ini? Aku menyaksikan langsung. Grande Alinatore. Grande. 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 Store trip tour. Roma nomate. Roma nomate. Pada tele itu beda. Itu pada tele itu beda. Sedikit aja sih. Jangan dimanjutin dong. Coach Kurnia Sandi kita juga sudah mengundang. Dengan detisen untuk pertanyaan. Kepada Bang Kurnia Sandi dari Sobat Sport dipertanya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertama ada dari Fadli. Fadli. Apa yang membedakan primavera era Coach Kurnia Sandi dengan SAD Uruguay ataupun Garuda Muda di Inggris? Gorda Selek. Apa yang membedakannya? Kalau saya sih karena saya kurang begitu mengikut SAD. Jadi apa yang kita alami waktu primavera itu kita dikumpulin lama. Kita ikut kompetisi yang teratur. Kompetisi yang teratur. Jadi apa kita sudah yakin misalnya minggu ini kita main, minggu depannya kita main lagi. Kompetisinya jelas ya? Kompetisinya jelas ya? Kompetisinya jelas. Oke. Itu aja sih. Jadi gak hanya berlatih-berlatih-berlatih tanpa kompetisi. Itu juga di primavera itu kita tidak hanya belajar secara individu. Kita juga belajar sebagai tim. Oke. Ketika bermain. Jadi itu tadi yang saya bilang di awal, kita latihan bagaimana organisasi bermain. Di situ kita bisa tercipta apa, kemisteri antar pemain. Jadi saling kesepahaman antar pemain itu terjalin bagus. Karena kan kalau saya dengar di apa, saya lihat perkembangannya SAD, terus Garuda, Selek gitu ya. Itu lebih ke individu. Bukan tim ya? Bukan tim, lebih ke individu. Kalau kita primavera, kita bagaimana bermain secara tim. Itu sih yang mungkin yang membedakan antara primavera dengan proyek-proyek yang lain. Dan yang membedakan juga berumur panjang primavera, karir-karirnya semua. Alhamdulillah. Betul, betul, betul. Dari Dani Rahadean. Apa perbedaan latihan penjaga gawang di Eropa dan di Indonesia pada saat coach masih menjadi pemain? Nah, latihannya nih. Oke, untuk latihannya sih, untuk spesifik teknik, hampir semua sama. Tapi yang membedakan ketika saya di Samdoria kemarin itu, keeper juga sudah mulai belajar taktikal. Jadi apa yang jadi taktikal dari tim itu, keeper juga harus paham. Jadi, istilahnya gini, kita main build-up. Contoh main build-up, main build-up itu apa sih? Membangun serangan. Membangun serangannya dari mana? Tergantung dari filosofi tim itu. Kalau oke, filosofinya build-up dari bawah. Build-up dari bawah itu ngasihnya ke siapa? Kita harus tahu. Jangan sampai kita, apa, taktikal kita build-up, keeper nggak diajarin build-up. Ya main tendang-tendang aja, begitu keeper buat salah, dimarahin. Pelatihnya yang diomelin, pelatih keepernya yang dipecat. Kalau di Indonesia gimana? Untuk sekarang sudah mulai ada perubahan, tapi masih belum menyeluruh. Yang saya lihat, karena apa? Masih banyak peran pelatih keeper belum dilibatkan di tim. Oke. Jadi pelatih keeper hanya, mohon maaf, sebagai pelengkap penderita aja. Oke, keeper latihan 30 menit di pojokan, habis itu keeper dipanggil, pelatih keepernya diem. Nggak diajak diskusi. Nggak diajak apa, ngebahas tim ketika latihan. Itu, itu mungkin yang membedakan. Membedakan ya, di luar dan di Indonesia ya? Iya. Ini dari Famos FPL. Ijin tanya, kenapa keeper di Indonesia setelah pensiun jarang bisa jadi pelatih kepala? Iya, ini bener juga nih. Iya, ini bener juga. Kenal, bener. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di luar negara juga. Di Nozov terakhir ya, kalau di Indonesia itu ada di Nozov. Walter Zenga pernah, jadi pelatih kepala juga. Zenga ya, pernah ya. Kalau saya menyikapinya begini, kebanyakan orang-orang di kita, bahkan gampir di semua lah, melihat background. Bagaimana kamu bisa jadi pelatih kepala, kalau kamu pas main hanya jadi keeper doang. Jangan kan itu ya, kadang ketika kita di klub, pelatih keeper, ngasih usulan aja pemain gak mau denger. Nolak ya. Gak mau denger gitu. Lu apa sih lu pelatih keeper gitu? Ngerti lu apa gitu? Nah itu yang harus dirubah di para pemain kita, di semua. Pada kemampuan-kemampuan pelatih keeper juga, gak cek-cek gitu loh. Pelatih keeper juga kan ikut kursus. Iya, iya. Iya, iya. Dan ketika bertanding juga, keeper itu punya tugas untuk komando kan. Komando. Artinya dia mengomando-in di belakang, melihat taktik dan lain sebagainya yang salah, overlap atau apa gitu. Ya kan itu juga, keeper bisa seperti itu kan berarti kan dari pelatih keepernya. Pelatih keepernya memberikan arahan yang tepat. Nah itu makanya pentingnya kolaborasi, kerjasama yang bagus antara pelatih kepala dengan pelatih keeper. Contoh misalnya untuk antisipasi bola corner. Yang terbiasa dengan bola corner itu siapa? Keeper kan, pelatih keeper yang tahu karena dia pernah ngalami jadi keeper. Bagaimana antisipasi bola corner. Permain harus gimana? Iya, siapa yang harus jaga, ini lebih baik posisinya di mana. Masang ya. Siapa yang jaga main to main, siapa yang jaga zona. Kadang kan masih banyak tim di Indonesia ketika organisasi defense, organisasi defense bola-bola set piece, pelatih keeper gak dilibatkan. Itu loh, kadang yang buat kita jadi bahan diskusi para pelatih keeper itu itu. Kok kenapa kita gak pernah dilibatkan? Apalagi di situasi-situasi set piece. Berapa pagar, pagar betis yang diperlukan ketika set piece di sisi sebelah mana. Lompatnya gimana biar keeper aman. Terus posisi berdirinya yang tinggi sebelah mana. Ini perlu dua orang atau tiga orang atau empat orang yang jadi pagar betis. Ini harus kolaborasi berarti. Harus kolaborasi karena apa? Pelatih keeper yang pernah ngalami jadi keeper. Betul. Kalau di dunia kira-kira ke depannya ya, ke depannya emang sangat sedikit nih pelatih kepala dari keeper. Siapa keeper dunia yang bisa jadi pelatih dan oke lah gitu menurut Bang Kornesan. Buffon. Buffon ya? Buffon. Jadi pengalaman banyak. Dia leader di tim, di klub bahkan di timnas pun. Dia bisa jadi leader. Contoh misalnya ada Frans Huk. Dia mantan keeper juga. Tapi dia bisa ngelatih ketika sesi taktikal dia ikut ngelatih. Di MU, di Barcelona. Saya tahu itu karena pas apa ikut kursus tutor, instruktur di Malaysia, beliau datang. Beliau menceritakan pengalamannya. Meskipun dia seorang keeper, seorang keeper dia bisa melatih taktikal. Ya karena pelatih kepalanya kan udah percaya sama dia. Dia punya kemampuan. Apalagi di bola-bola set piece, ketika sesi latihan bertahan. Kan keeper kan pandangannya luas. Iya, iya paling luas. Paling luas. Dia bisa tahu posisi teman benar atau salah. Cover posisi. Cover posisi, balance posisi. Nah itu. Oke. Berarti Buffon ya. Kalau saya sih, Never. Bisa jadi pelatih dia? Karena dia bisa maju sampai depan. Kalau udah ketinggalan. Ada dari Diara Neo. Perlukah keeper Timnas pakai keeper keturunan yang ambil dari Eropa? Nah ini menarik nih. Perlu naturalisasi nggak di posisi keeper? Saya secara pribadi paling menolak naturalisasi. Kenapa nih? Ya karena apa? Oke deh. Kualitas keeper kita juga mumpuni. Kalau kita tetap memakai jasa naturalisasi. Bukan jasa lah. Naturalisasi. Terus buat apa? Pemindahan keeper di Indonesia. Terus mau sampai kapan kita pakai naturalisasi terus. Ya kan contoh naturalisasi. Si keeper ini tinggal di luar. Gitu selesai event di Indonesia, dia balik lagi ke rumahnya di luar. Dia ada pressure nggak di Indonesia? Dan dia juga nggak peduli. Ya kalau keeper kita dari putra bangsa sendiri. 100% nasionalismenya pasti lebih tinggi. Dia pengen nunjukkan yang terbaik. Dia pengen membanggakan orang tua. Kotanya. Kotanya. Yang pertama sih orang tua dulu. Kalau kota sih imbas. Imbas dari prestasi dia. Kalau menurut saya pribadi sih. Menolak ya. Menolak. Karena apa? Kualitas keeper juga kita juga udah bagus. Bagaimana kita kompetisinya berjalan dengan bagus. Gitu aja sih. Pembinaan berarti ya? Pembinaan. Pembinaan. Tapi kan ketua federasi juga kan naturalisasi. Dari? Hah? Iwan bule. Ada bulenya. Ada bulenya. Ada naturalisasi. Iwan bule datang dulu. Makanya Pak datang dong Pak. Udah cancel mulu nih. Lanjut ada M. Ilham 5. Hal yang paling disesali saat menjadi pemain itu apa? Yang paling disesali. Yang tadi deh kayaknya. Yang mana tadi? Surat dari federasi sehingga. Oh yang gak jadi. Ya itulah. Soalnya tadi pas nanya aja udah diep. Aduh. Ya itu salah satunya sih. Salah satunya itu. Itu kalau jadi sejarah. Ya itu kesempatan udah di depan mata. Tapi karena federasi. Hei. Federasi. Bukan. Bukan. Suratan Tuhan. Oh ya takdir ya. Yaudah itu aja. Kita gak bisa menyalahkan siapa-siapa. Betul. Kalau kita menyesal ya. Gak mungkin balik lagi kan yaudah. Let it flow aja. Betul sih. Biarkan mengalir. Legowang. Gokil. Oke itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sporting. Yang sudah kita tanyakan. Dan dijawab sempurna oleh Bang Kurnia Sandi. Keren. Nah ini. Apa? Kayaknya sebelum kita menutup. Saya mau kasih hadiah. Kenangan-kenangan. Wih apa? Kok punya hadiah apa? Sarun tangan keeper. Jeruk makan jeruk. Iya. Kita ada. FUT. Kurnia Sandi Gokil. Coba dibacain Bang Omat. Ada apa aja tuh? Kurnia Sandi Salawat. Komplimenti. Komplimenti. Komplimenti apa? Komplimenti. Komplimenti. Iya. Oh iya iya iya. 95 Primavera. Oke. 4 Samdoria. 4 ini apa? Itu kali keeper keempat. Yang tadi dibilang. Ketiga. Ketiga. Salah nih. Salah. Coret aja nanti. Salah. Langsung. Oh iya jangan. 12 duel udara. 99 refleks dan 100 nyali. Nah ini nyali yang membuat dia cering-cering. Dia kalau tabrakan one on one dihajarin coy. Prak gitu gak dilepasin. Iya. Kenapa sih bang? Ya karena itu waktu itu saya pikirannya bagaimana saya nyelamatin bola. Gak pikir keselamatan. Iya tapi kan itu yang membuat bang Sandi cedera beberapa kali tuh. Tabrakan-tabrakan itu tuh. Ya gak tau juga. Yang penting sih saya gimana caranya saya sedapat bola. Bahkan peluangnya 70-30 lawan 70-30 saya berani masuk. Itu makanya ini jari saya patah. Ih melengkuk-melengkuk jari. Iya iya patah. Ini jari saya gak usah tekuk. Ini patah Piala Asia. Ini patah. Dislokasi-dislokasi. Kaki patah. Bang jarinya boleh dilihatin ke yang kiri tuh. Saya harap Nadio tidak menonton video ini. Nanti ragu-ragu jadinya. Ternyata gak. Ketan Nadio gak mau duelan. Aduh silahkan bang Konesari di tanda tangan. Nanti akan kita pajang disini. Disini ya? Ya boleh. Bebas. Mantap. Inilah dia Kurnia Sandi. Mulai Kepa hidup sepak bola Indonesia di posisi penjaga gawang. Luar biasa. Terima kasih bang Kurnia Sandi. Sama-sama. Itu boleh dibawa pulang. Dan ada juga. Apa? Gak ada. Itu udah dipakai Reors-nya. Oh udah dipakai. Oh iya saya gak kelihatan. Saya juga Reors. Saya cinta Reors. Waduh padahal baik sama hari. Di Maria. Dapat lagi. Dapat lagi katanya Reors. Iya. Reors kasih long ini. Legenda sepak bola Indonesia nih. Coba dioper-oper ke si Duarjo kirim yang banyak. Kalau banyak. Jangan bajunya. Apanya? Kepak-kepak juga. Kalau banyak ya dikirim banyak. Mereka di duitin. Satu dikirim buat posting. Sisanya duit. Gak lah sebenernya kalau Masa Lawang sih saya gak mengharapkan. Orang rumah yang mengharapkan. Tapi yang mikirin ya. Bang Koresandi terima kasih sekali lagi. Sudah ambil ke sini. Semoga sehat terus ya. Amin. Dan semoga tetap memantu sepak bola Indonesia. Amin. Terima perkembangan pemuda-pemuda di Indonesia. Amin. Putri juga kan ngelatih. Putri juga. Putri juga. Semoga kita bisa berprestasi sepak bola. Dan memunculkan keeper-keeper yang handal di masa depan. Oke. Kalau begitu di Pak Peredutaan pamit. Saya Mahmat Al-Katiri pamit. Dan Kurnia Sandi. Finci per noi Magica Sandi. Ues.